Halo sahabat balai buku bekas Muhammad Husni Tamrin akan kami kisahkan secara ringkas dalam nukilan buku kali ini yang dikutip dari buku Pahlawan Kemerdekaan yang disusun oleh Nasrun AS dan B.B. Sati Alimin dan dilukis oleh I.T. Man dibantu oleh Ismail Usman dan Agus Garcito Terbitan, Kementerian Penderangan Republik Indonesia tahun 1953, Alaman 27-28 Muhammad Husni Tamrin lahir tahun 1894 dan wabat tahun 1941 Tamrin mulai naik daun ketika ia jadi anggota Dewan Kota Praja Jakarta mulai tahun 1919 Ia membela kepentingan-kepentingan Indonesia yang jadi penduduk asli dan terbanyak dalam Kota Praja berhadapan dengan kepentingan-kepentingan Belanda dan kepentingan-kepentingan orang asing yang dibela oleh pemerintah India Belanda Selain di Dewan Kota Praja, Tamrin terkenal sebagai seorang pemimpin yang membela kepentingan-kepentingan Indonesia di Dewan Rakyat dengan alasan-alasan citu dan dasar yang kuat Ia tegak sebagai pemimpin sayap kanan dalam pergerakan Indonesia Di waktu pergerakan Indonesia hampir mencapai klimaks tertinggi berhubung dekat meletusnya Perang Pasifik Tamrin memegang pimpinan harian dari GAPI yaitu gabungan partai-partai politik Indonesia Pemerintah India Belanda sudah lama menaruh curiga terhadap Tamrin tapi jalan untuk menangkapnya tidak ada Di waktu topan Perang Pasifik dekat meletus Kecurigaan pemerintah India Belanda kepada Tamrin akhir-akhirnya meletus juga Rumahnya digeledah dan surat-suratnya dirampas Yang demikian serentak dilakukan juga terhadap beberapa pemimpin-pemimpin Indonesia yang lain Ketika itu Tamrin sedang sakit keras Tiga hari sesudah ia digeledah Tamrin meninggal pada 11 Januari 1941 Dalam umur 47 tahun Yaitu ketika udara Pasifik telah sangat pendung Tak sampai setahun kemudian Terang Pasifik pecah Semoga tayangan ini bermanfaat Terima kasih